Latihan pidato, karena senang dengan keizin MZ, Al-Maghfullah, luar biasa, ceramanya kita lihat dengar enak kayaknya, bahasanya enak, intonasinya, wah Masya Allah, luar biasa, gai sejuta umat. Karena kita nge-fence ada mahabah, kita dengerin ceramah-ceramanya, lah Masya Allah, luar biasa. Beliau kalau ceramah intonasinya mantap dia, kayak Bung Karno, tinggi, turun lagi, luar biasa, oratornya begitu dilatih, itu fansnya. Maka saya baca bukunya, dokter keizin MZ itu nge-fence sama siapa? Dengan Pak Bung Karno, dengan Buya Hamka, itu dia nge-fence. Makanya ceramahnya lihat, oratornya luar biasa, intonasi. Pepak di luar, pancung di dalam, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, bermain minyak di atas air, manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Bih, buang, kita agak paham, tapi enak.